Intro Halo, welcome back with me and the Vespas Karena kenapa Vespas? Ditambahin S karena banyak Oke, jadi ini ada 3 Vespa Sprint dan 1 Vespa Primavera Tapi dia udah jadi Sprint juga sih, jadi ya bilang aja 4 Vespa Sprint deh ya Ini ada 4 Vespa Head-on parah Semua gila, semua big bracket, semuanya karbon, semuanya Apalagi yang ini pelaknya limited, yang ini mahrus, yang ini mahrus, ini oz ya? Enggak tau dah, gak ngerti motor Oke gitu, jadi kita lagi preparation buat nanti ada acara di Cerbun sih Dan ini baru 4 Vespa nya, nanti ada lagi, gue ada Vespa juga, tapi gambar doang nanti dipajang gitu foto Jadi, ini gue gelasin satu-satu dulu yang kita prepare Pertama Vespa Alvin nih, si Vision Grey Vespa ya Ini jadi kita udah poles-poles Terus, speknya sih, pokoknya udah full spek deh ya, pokoknya dari atas nih, Zellioni Tengah karbonnya dari Earth, karbon dari Earth lagi Ini sparkboard segala, terus ada cover forknya itu karbon juga Terus, big bracketnya Brembo, yang 4 pot ya Terus, disc brakenya itu Zellioni Velgnya Marus Terus, ya beberapa part udah di karbon Gue gak jelasin detail ya, karena udah pernah kita jelasin Terus, joknya ini udah custom gitu, warna merah Terus, kenapa potnya pake Akrapovic Shockbacker belakang, sama depan pake BGM Gue gak tau, itu singkatan atau apa, komennya di bawah BGM, baru gede mau gadun, nah gitu lah, gak tau bener amat Terus, ini sebelahnya ada Vespa-nya Mister Bontar Abis crash lagi, seperti biasa Dan abis rusak juga motornya, seperti biasa Ini kita repaint juga Warnanya, ini warnanya birunya BMW ya pokoknya ya Electric, eh, gue lupa namanya Pokok, Aquaman Blue Ini pokoknya warnanya M2 Kita rubah-rubah dikit, lebih spesial Terus, ini udah pake karbon-karbon dari Earth juga Yang mana ini marble karbonnya ya Jadi udah, wih kenceng sob Gila, besi kalah, lu tabrak, hancur badan lu Ini kagak, hahaha Terus, ini velg pake Marus juga Terus, untuk dari segi pengreman, dia udah pake Brembo juga Terus, dudukan Brembo-nya ini pake Zellioni Dan disc brake-nya pake Zellioni juga Kayak Api Alvin Terus, shock depan dia pake Ohlins Ohlins-nya bukan yang di sticker rebrand gitu Enggak, ini Ohlins asli Terus, standar segala macem Part-partnya udah karbon juga Terus, si karbon-karbonnya dipasang semua nih Sampai laci dia karbonnya, ini termasuk yang full juga Terus, pelak belakangnya Marus juga Terus, si shock breaker belakang pake Ohlins juga Tapi yang tabungnya nyatu ya Terus, kenopot nih Kenopotnya, dari semua Bapak Bontar tolong Kenopot ini Bapak Bontar Ini saya lihat, kemarin ada bit pake juga Kenopotnya pake Best 3 Alias Best 3 Nah ini nanti dia mau ganti sih katanya Terus, oke di sebelahnya ini ada Mr. Poon pun punya Vespa Ini jadi Vespa yang full spec juga Dan ini emang Vespa bengkelnya deh Vespa bengkel ya Jadi kalo gue geser sedikit nih Banyak yang dibahas juga Ini pertama batok udah karbon Terus dia master rem kanan-kiri berembok Kenapa kanan-kiri? Karena belakangnya juga udah pake disc brake guys Terus ini ada cover lampunya zelioni juga Terus lampu-sen ini juga udah diganti Terus gue gak tau merek ya ketawanya Terus ini sparkboard Gak di karbon tapi kita mainin airbrushnya guys Terus ini velgnya pake OZ Dan dop tengahnya pake zelioni Disc brake nya zelioni Dan remnya tetep berembok juga guys Terus kenopot ini sekarang udah pake Ntar gue nyontek dulu Lupa lagi Kenopotnya pake Aragon Carbon Carbon Racing Ah Itulah pokoknya Terus Eh kok podcast berdiri sih gak boleh Bentar Gue lupa kenopotnya apa Pokoknya Aragon Carbon Gitu Terus Shockbacker depan belakangnya Ini pake off lens Dan Terus Sisanya ya kayak jok gitu udah Ganti custom Terus ini duduk Apa? Buat bawa barang sih zelioni Ini udah pake narus nih Terus Belakangnya juga pake Brembo lagi Disbrake nya ada Disbrake nya zelioni Dan Si Caliper nya Brembo Terus sampingnya lagi nih Ini pelek paling gilanya Marus Karena dia limited edition Dan ini yang gold Jadi Keren banget Ini denger denger cuma 200 Sedunia Dan Kalian raffle ya Ambil pelek nya itu raffle Jadi kalian kayak beli Sepatu Air Jordan gitu Dan ini Gila keren banget Dicerbon bisa ada Marus Gold Kayak gini Yang limited edition Pokoknya ada serial number Ini gue lupa nomor 22 Kalau gak salah Terus Seperti biasa Caliper nya Brembo juga Teriangan zelioni Dan siok depan belakang awal lens Dan itu udah double Dissbrake juga Tapi ini Master rem nya masih Pake zelioni Master rem nya pake standar ya Cuma si Handbrake Tuas rem nya sama Hand grip nya ada zelioni Terus ada Volmeter juga Terus udah karbon karbon juga Tapi ini karbon nya yang Kevlar yang kotak kotak guys Jadi yang masih sebelum Kita ngeluarin Terus Footstep juga pake zelioni Terus Kelapot nya pake polini Ini kelapot nya juga rare ya Polini ya Jadi Ini keren banget Ini salah satu Pokoknya ini Head on Head on head on head on semua Jadi Gila banget Dan kita bakal prepare buat Tanggal 27 pokoknya guys Jadi kita ada kontes Kita ada kontes Dan Pokoknya kita gila gilaan deh Nanti kita turunin semua Motor nya Dan Bagi gua sih Vespa tuh udah whole new level ya Jadi level antara Scooter Sama Moge Dan Vespa tuh punya level nya sendiri Karena Bagi gua sih modifian nya udah kayak Moge ya Terus apalagi ini nih Yang gua gak ngerti Bahan merk nya Mitas Tapi mahal banget Tempat Mitas di Cerbon tuh tempat ajep-ajep guys Tapi kalo disini Ban mahal pokoknya Jadi gua gak ngerti kenapa mahalnya Cuman katanya sih semi slick ya Mungkin kayak Diablo Rosso gitu Dan Keren pokoknya Terus yang ini pake Maxis Ini pake Maxis Ini pake Maxis juga Yang pasti oversize Kalo oversize itu Depannya jadi Dari belakang ke depan Belakangnya dinaikin 130 Kalau gak salah Jadi Ya Menurut gua sih ini Salah satu Vespa yang patut Dijadikan contoh ya Yang kata kalian Vespa itu anak fuckboy Ini Rich Fuckboy Kalo kata gua Jadi karena Gila stop Ini modif motor aja nih Kaki-kaki aja nih Baru pelek doang aja Udah bisa beli Eh 36 Si Marus yang gold tuh Gila Eh 36 323 Bahan deh Ini udah dapet Jadi Gila ya dibeli juga gitu 50 juta lo dapet apa pek Pelok mobilnya juga gila gitu Ini dapet 2 biji doang guys Tapi katanya enteng banget sih Jadi Salut lah Gua salut banget Dan Gila Kalian gak boleh Underestimate sama modifan Cerbon ya guys Karena Ini semua orang Cerbon Tapi Gila banget Jadi kita pengen Nunjukin juga Show up juga Cerbon juga bisa gitu Modifespa Dan ini Vespa ya Gila-gila pokoknya Gila gitu Terus Nanti Di kontes ini Gak cuma 4 Vespa ini Kita masih simpen beberapa juga Dan Pasti ini yang udah bisa di prepare Karena tinggal poles doang Tinggal poles doang Jadi Ini Kita prepare nya dari panjang waktu ya Karena Apalagi kalo mau ada rubahan lagi Masih keburu Dan Ya kita masih mungkin Nyiapin lebih motor lagi Dan Dan Yang pasti Kalian komennya di bawah Menurut kalian dari 4 Vespa ini Yang ada warna abu Biru Merah Silver Ini paling gila yang mana guys Ini paling gila yang mana Karena menurut gue Semuanya gila Jadi gue bingung sih kalo suruh milih ya Gue suruh milih Bingung banget Yang pasti ini Gokil banget Dan Ini dia salah satu Ada kejutan lagi pokoknya kalian pokoknya guys Kalo kalian nanti denger Pokoknya dengerin nih Pokoknya dengerin Mateng-mateng Nanti ada kejutan Gue mau kagetin ke kalian Yang pasti Kalo kalian bener-bener Bike Motorbike entusias Pasti kalian udah nebak sih suaranya Cuman Pokoknya gokil Yang pasti ini Gokil semua Dan Nih Gue tunjukin dulu Ini Vespa pake Atropovic Suaranya gini Oke gitu Ini Vespa pake Base 3 Gitu Ini tapi udah Board up ya guys Ini udah board up pake Pistonnya udah dikencengin Ini Pake Carbon Gana Aragon Siap Saya bantu Gimana pak Ini tolong-tolong Kamu gimana malu-maluin aja Aduh Oh Oke guys Sorry banget Sorry banget Ternyata ini ada cut off nya Karena udah full diganti Eh 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 Daripada aneh Ya gue kasih tau dulu guys Ini adalah salah satu Vespa yang bisa dibilang gue juga kaget banget Eh Karena ini handle nya Lihat perhatiin Yang lain itu handle-handle biasa Eh eh Tapi kalo ini racing banget Udah racing ya Ini speedometernya kayak SIP ya SIP Ini mahal banget sih guys Keren banget Oke Pokoknya ini speedometer SIP mahal banget katanya Terus ini ada RPM nya Dan RPM nya digital Ini suaranya pake Aragon Dan ini polini ya Ini paling adem sih Ini paling adem Nah Gue gak mau tunjukin Tapi Gue disini aja pasti kedengeran sih suaranya Jadi Ini kalian coba tebak deh Ini suara apa Nah itu Pokoknya itu kejutan buat kalian Dan sorry Pokoknya kalian mungkin dari gue cara starter motor aja Ini yang begini-begini nih Gue gak ngerti Motor gue cuma Matic Punya motor ninja ini dijual guys Takut bawahnya Jadi tolong jangan diketawain Pokoknya itu tadi Gila suaranya Itu kejutan buat kalian Tungguin aja makannya subscribe Jangan lupa 50k subscriber juga Kita ada kejutan lagi di Sipik gua Jadi Jangan lupa Pokoknya itu tadi kejutan buat kalian Subscribe Kita bakal tonggalin tiba-tiba Kita gak ngasih tau lebih Terus jangan lupa juga Buat yang kepo-kepo nih Motor-motor banyak banget Ada di EarthMotoclans Jangan lupa juga Di follow tujuh Instagram kita link lainnya Ada disini linknya Jadi di follow semuanya guys Oke Mungkin Podcast hari ini begini dulu Mungkin agak berbeda Karena Abdel yang ngebawain Jadi Abdel mohon pamit See you in the next video Daaah Tunggu Sub indo by broth3rmax